Sajak yang terakhir, sebatang lison, menghisap sebatang lison, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang, berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, wajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membenturi meja-meja kekuasaan yang macet, dan papan tulis-papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat, wanita-wanita bunting, antri uang pensiun, dan di langit. Para teknokrat berkata, bangsa kita adalah bangsa yang malas. Bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang di-import. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat, protes terpendam, terhimpik di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jigat para penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan, delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan, termangu-mangu di kaki Dewi Gesenia. Gunga-gunga bangsa tahun depan, berkunang-kunang pandang matanya, di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak, menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Dektat-dektat hanya boleh memberi metode, tetapi, kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, menghayati sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Sadaku, pamflet masa darurat, apalah artinya rendah-rendah kesenian, bila terpisah dari delita lingkungan? Apalah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan? Kepadamu, aku bertanya.